Dalam pemirsa kita akan membahas manfaat media sosial bagi para politisi dalam dialog Jurnal Pagi edisi hari ini. Di studio sudah ada Sony Subrata, pemerhati media sosial dari Political Wave. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Pak Sony, kita kalau mencermati mengenai media sosial dan juga politisi, apa yang Anda temukan? Kalau di Indonesia sekarang kita melihat politisi sedang berbondong-bondong masuk di sosial media untuk kampanye. Ya, sayangnya ini harusnya hubungan dengan masyarakat di sosial media ini harusnya dibangun sejak lama. Jangan sekarang ujuk-ujuk gitu baru. Tapi kalau kita bilang saat ini politisi ini dalam tanda kutip ya, mereka belum melek dengan media sosial. Mereka belum maksimal menggunakan media sosial untuk kemudian mengkampanyakan diri mereka itu betul atau tidak? Ya kalau sekarang memang begitu kelihatannya ya. Jadi sebetulnya cara menggunakan media sosial pun masih salah karena masih satu arah. Kurang interaksi, kurang mendengarkan ya. Semua yang penting wacananya disampaikan, retorika terus isinya. Nah ini yang harus dirubah sebenarnya strateginya. Kalau kita membedakan salah yang benar, nah salah itu seperti apa dan kemudian yang benar itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya yang salah itu menggunakan media sosial seperti media konvensional. Nah kita harusnya menggunakan media sosial itu betul-betul memahami segmennya. Segmennya, ini anak-anak muda, pemula, ini yang kita perlu jangkau. Kita perlu appealing kepada mereka, ini loh diri saya tapi tanpa harus mengajari mereka. Dan cara bahasa kita juga jangan terlalu formal, jangan terlalu kaku. Ini yang penting untuk politisi bisa memahami. Kemudian kalau politisi itu seringkali juga menggunakan media sosial itu tidak bisa membedakan mana yang mana. Misalnya contoh cara bercakap-cakap di Twitter itu harus berbeda dengan Facebook, jangan sama. Harus dibedakan. Tapi sebetulnya seberapa besar sih sebetulnya kalau pengaruh media sosial dengan kemudian membuat para politisi ini berhasil untuk menjadi anggota legislatif kemudian atau mungkin kampanye mereka itu sebenarnya seberapa besar? Kalau kita lihat statistiknya saja, pengguna Twitter di Indonesia itu sudah sekitar 30 jutaan. Dan untuk Facebook itu 60 jutaan. Jadi walaupun terjadi duplikasi tentunya, tapi ini jumlah yang sangat besar. Tapi sosial media tidak bisa kita hanya fokuskan untuk kampanye tanpa memikirkan media-media lain tentunya. Sosial media menjadi bagian daripada satu media mix ya. Kita juga perlu ada kampanye di televisi, kampanye di media-media yang lain. Cuma sosial media ini memang karakternya unik. Jadi cara penggunanya harus benar. Kalau tidak ya buang-buang waktu. Oke, nah temuan Anda ini para politisi yang kemudian Anda cermati, ini mereka benar atau salah sebetulnya menggunakan media sosial? Rata-rata salah cara menggunakan sosial media. Rata-rata salah? Jadi kalau kita sebenarnya bisa melihat contoh kasus yang menarik adalah ketika Pak Jokowi menggunakan media sosial untuk kampanye menjadi gubernur di DKI. Nah Pak Jokowi itu nggak ujuk-ujuk menggunakan sosial media. Beliau sudah paham sebelumnya. Dan cara berkomunikasinya walaupun pada saat menjadi wali kota Solo dengan skala yang lebih kecil, itu sudah benar caranya. Jadi berinteraksi, menyapa orangnya, nggak melulu dengan berbagai jargon-jargon atau retorika yang disampaikan kepada publik. Nah kalau yang Anda cermati selain Jokowi, politisi-politisi sekarang itu mereka salah menggunakan media sosial itu seperti apa? Ya jadi misalnya beberapa calon presiden misalnya, ada di sosial media itu kadang-kadang menggunakan admin, diserahkan sepenuhnya kepada admin. Dia sendiri nggak pernah menyentuh sosial medianya, dianggap beres saja. Ah sudah lah, dia yang ngerti silahkan dia yang nge-tweet gitu ya. Padahal harusnya dari dia sendiri menyampaikan, menyapa publik. Ada juga politisi yang nggak mau pakai admin, dia mau tanganin semuanya sendiri. Akhirnya jadi lebay juga, orang pikir kok ini orang nggak kerja ya, setiap kali mainnya di Twitter terus gitu. Berarti memang harus menggunakan strategi ya dalam menggunakan media sosial ya? Nah disebutnya strategi digital ya, jadi ini suatu strategi yang komprehensif berkomunikasi. Nah kita bukan memerlukan orang-orang IT di dalam komunikasi ini, tapi justru orang-orang PR, orang-orang marketing communication yang bisa menyampaikan, pesan-pesan politik kepada publik. Oke baik Pak Soni, nanti kita akan membicarakan lagi kemudian bagaimana fenomena dari penggunaan media sosial ini, namun di segmen berikutnya. Permisah, jumlah pagi akan segera kembali. Dan kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Soni, Pak Soni sebetulnya tadi sudah berbicara lebih banyak mengenai strategi ya, kemudian kita bicara lebih detail lagi. Kemudian, penggunaan yang betul itu seperti apa? Semakin seringkah dia terlibat di media sosial atau seperti apa bentuknya? Kalau di dalam strategi digital itu, kita perlu memahami juga karakter dari si politisi. Tidak bisa satu strategi diterapkan kepada semua politisi ya. Jadi kita, contohnya kalau memang dia ingin membagikan suatu pesan yang terkait dengan satu isu, jangan berlama-lama, jangan terlalu prosedural gitu. Langsung dia ngomong, disampaikan itu supaya publik bisa bereaksi dan berinteraksi dengan dia. Tidak melalui orang lain begitu ya Pak Soni? Tidak perlu orang lain. Nah, tapi kecuali begini, kecuali ketika terjadi, dia sedang tidak di tempat misalnya ya, atau sedang di luar kota, atau tidak memungkinkan untuk menangani akunnya sendiri, bisa saja menggunakan admin. Tapi admin yang betul-betul dia percaya. Oke, tidak sembarangan gitu ya Pak Soni ya. Dan juga Pak Soni dan juga para pemirsa berbicara mengenai media sosial di ujung telpon, kita juga sudah terhubung dengan Alvin Li dari Partai Amanat Nasional. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi. Ya, Pak Alvin, menurut Anda serba penting sih menggunakan media sosial ini untuk berkampanye? Kalau pada zaman ini, seorang politisi itu akan sangat ketinggalan apabila dia tidak terlibat di media sosial ya. Dan tidak hanya untuk kampanye, tapi juga media sosial ini bisa bermanfaat untuk memahami apa yang sedang terjadi, bagaimana pandangan publik terhadap suatu permasalahan, kemudian juga apa yang dianggap penting oleh publik, sehingga politisi itu betul-betul dapat menyampaikan hal-hal yang tepat kepada publik gitu. Baik Pak Alvin, tapi kalau Anda setuju tidak apabila saya bilang sebagian besar politisi di tanah air ini sebetulnya dalam tanda kutip, belum melek media sosial? Iya, saya sepakat dengan pendapat itu, terutama untuk politisi yang dalam tanda kutip juga ya, usianya di atas 45 tahun itu bukan hanya media sosial, bahkan kadang email pun juga masih kata gitu. Jadi masih berorientasi pada kertas, harus pegang kertas dan belum ke internet ya. Tapi kalau yang muda-muda saya melihat politisi yang usianya kepala tiga itu, tiga puluhan, sudah banyak yang aktif di ini media sosial. Baik Pak Alvin, kalau Anda mencermati mengenai peraturan berkampanye menggunakan media sosial, ini tampaknya belum ada aturan yang betul-betul baku ini, belum ada aturan yang bisa mengatakan boleh atau tidak. Nah ini menurut Anda sebetulnya ini jadi celah atau sebenarnya kesempatan sebetulnya untuk para politisi untuk berkampanye menggunakan media sosial, begitu kah? Iya saya, Indonesia saya kira bukan cuma ini ya, tampaknya di media sosial yang aturannya belum jelas, bahkan perdagangan pun kita juga barusan kemarin ini undang-undang perdagangan disahkan. Jadi kita memang selalu berkembang dulu baru peraturannya muncul belakangan, kita telat mengantisipasi. Namun sejauh ini memang ya sudah ada ini sendirilah, keseimbangan ya di masyarakat, pemakaian media sosial itu juga bisa memilah-milah sendiri, mana yang kredibel, mana yang tidak kredibel. Kemudian juga sudah ada kekuatan-kekuatan sendiri, apabila ada politisi yang terlalu dimusuhin juga pendukungnya juga mulai memprotek sendiri, bahkan membuli dan sebagainya. Ya ada hukum dalam tanda kutip juga hukum rimbanya sendiri itu. Oke, baik Pak Alvin dan juga Pak Soni kita akan mencermati dulu mengenai apa pernyataan dari Arief Puniman, Komisioner KPU terkait dengan penggunaan media sosial ini. Pernyataan dari Arief Puniman, Komisioner KPU, kampanye melalui media masa cetak online dan juga elektronik hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang. Kemudian selanjutnya kita cermati apa pernyataan dari Menkom Info Republik Indonesia, Tifatul Sendirik. Pak Tifatul menyatakan, saya pikir agak berbeda di mana akses online free to air itu perlu diatur. Ini tampaknya memang ada perbedaan peraturan di sini ya Pak Soni ya. Nah kalau menurut Pak Soni di sini seperti apa? Saya melihat bahwa ini kita perlu memahami sosial media itu tidak bisa diatur seperti itu ya. Jadi kalau orang ingin menyatakan pendapatnya di saat masa tenang sekalipun, kan kita tidak bisa menghalangi. Itu bukan berupa kampanye sebetulnya karena orang-orang ini menyatakan bahwa dukungannya terhadap sosok politisi tertentu. Dan saya ingin menambahkan tadi yang Pak Alvin sampaikan, Pak Alvin ini salah satu tokoh politik yang sangat paham sosial media jauh sebelum politisi lain memahami. Itu banyak sekali memang akhirnya politisi dibully. Nah salah satu yang sering dibully tentunya kita tahu Pak Roy Suryo ya. Banyak sekali statement-statement beliau ataupun pernyataan beliau yang akhirnya publik mencemooh gitu ya. Kalau saya ke Pak Alvin, Pak Alvin menurut Anda Anda setuju tidak sih sebetulnya ada pengaturan untuk berkampanye di menggunakan media sosial, Pak Alvin? Ya kalau undang-undang kampanye kita ini kan ada unsur-unsurnya ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya pada masa tenang pun saya mengadakan diskusi terbuka di media sosial, sejauh itu saya tidak menampilkan atribut partai, saya tidak mengajak untuk menggalang dukungan, pilihlah saya dan sebagainya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye. Jadi unsur kampanye itu sendiri cukup restriktif, cukup sempit. Bahwa kemudian pada saat mulai sekarang pun saya juga setiap hari misalnya saya mengadakan diskusi melalui media sosial, itu tidak masuk kategori kampanye. Namun sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk memperluas dan interaksi saya dengan masyarakat yang saya tuju, dan juga meningkatkan juga penampilan atau keterkenalan saya di audiens yang saya tuju. Oke berarti Pak Alvin ini berkampanye politik nih ya, bukan berkampanye pemilu begitu kah ya? Iya, kan ujung-ujungnya yang namanya kandidat dalam pemilu ini kan supaya dia lebih dikenal, yang sudah kenal merasa lebih mantap lagi pada dia, bahwa dia seseorang ini layak dipilih, dan ujung-ujungnya akan dipilih tanpa harus mengatakan pilihlah saya. Dan sejauh tidak ada pernyataan pilihlah saya atau coblos nomor sekian, itu tidak masuk kategori kampanye. Tapi kemudian apakah Anda kemudian menyampaikan apa program-program Anda ke depannya ketika nanti Anda menjadi anggota legislatif kemudian ke depan melalui media sosial? Pak Alvin, apakah Anda sudah melakukan itu? Itu tidak ada masalah, karena kita kembali lagi harus paham makna kampanye itu ada unsur-unsurnya apa, dan semua unsur itu harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, itu sudah bukan kampanye. Jadi kalau hanya membahas visi misi saya atau apa program-program saya, sejauh saya tidak mencantumkan partai saya apa, kemudian saya caleg nomor berapa, kemudian saya juga mengajak pilihlah saya, itu bukan kampanye. Ya Pak Alvin, apakah Anda pernah kemudian mengajak kolega Anda di DPR untuk kemudian rame-rame menggunakan media sosial, karena menurut Anda ini mungkin kemudian menguntungkan ke depannya? Saya kira bukan hanya yang sudah ada di DPR ya, bahkan politisi yang baru masuk saja, belum jadi calon, saya menilai wajib punya akun media sosial, kalaupun tidak aktif untuk diseminasi informasi, minimal seorang politisi itu dapat memantau apa yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi media sosial itu bukan hanya one way, tapi betul-betul kita bisa tahu perilaku pola pikir masyarakat. Baik, Pak Alvin Lee terima kasih Anda sudah mau bergabung bersama kami di Jurnal Pagi, selamat pagi Pak Alvin. Dan juga Pak Soni nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menanggapi, namun di segmen berikutnya Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali. Pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir dialog kita di Jurnal Pagi, saya ke Pak Soni, Pak Soni Anda mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi? Iya, saya rasa yang Pak Alvin sampaikan ini penting sekali. Kita melihat KPU yang mungkin perlu memahami lebih jauh tentang sosial media. Sosial media ini beda sekali dengan media konvensional. Jadi kalau misalnya ada aturan, oh 21 hari sebelum masa tenang, tidak boleh mengatakan sesuatu. Tapi ini kan masalahnya hak asasi. Orang bisa saja mengatakan pendapatnya. Contohnya sekarang begini, kalaupun misalnya si politisi tidak mengatakan apa-apa. Dia berhenti sama sekali, akunnya berhenti. Di masa tenang. Tapi kemudian relawannya ada puluhan ribu yang ngomongin dia, yang mendukung dia. Bagaimana caranya? Ini nggak bisa di KPU menghentikan ini. Ini relawannya kok, ya hak dia, dia mau ngomong apa. Dan kemudian bukankah nanti sebetulnya tidak perlu diatur? Karena kan mungkin kemudian media sosial, masyarakat sendiri yang bisa menilai apakah calonnya ini pantas atau tidak. Kalau tidak kan mereka bisa langsung membuli. Seperti yang tadi Bapak bilang, kan? Nah, fenomena itu kan yang akan muncul. Iya, betul. Jadi, ini memang tujuannya yang kita khawatirkan memang akhirnya di masa tenang ini terjadi bullying atau terjadi serangan fajar di sosial media juga bisa terjadi, ya. Jadi, serangan-serangan di politik itu di hari-hari terakhir, di waktu-waktu terakhir menjelang masyarakat ke TPS. Jadi, ini juga perlu diwaspadai. Tapi, yang perlu kita perhatikan adalah ini hak semua orang untuk bisa memberikan pendapatnya terlepas apakah itu masa tenang atau tidak. Oke, Anda kan juga menyebutkan bahwa sebetulnya banyak politisi yang salah menggunakan media sosial. Mereka mungkin bersifatnya satu arah ini. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan mereka ini sebenarnya takut dibully oleh para masyarakat karena mereka jadi mereka tidak aktif. Kemudian, itu menjadi salah satu faktor kenapa mereka kemudian... Nah, ini pertanyaan yang menarik karena banyak politisi itu merasa, ah, daripada saya dibully, mendingan saya tidak di sosial media. Salah besar. Ada atau tidak ada akun itu, kalau mau dibully tetap dibully dia. Apakah dia aktif atau tidak di sosial media, kalau mau dibully tetap dibully. Nah, ini tadi Pak Alvin Lee ada satu istilah yang hukum rimba. Di sosial media, ya memang begitu kenyataannya. Jangan kan seorang caleg ya, ibu negara pun bisa dibully. Oke, tapi banyak juga yang menyebutkan kalau sebetulnya penggunaan media sosial ini lebih murah. Nah, ini menurut Pak Swani setuju tidak ini? Kalau misalnya strategi menggunakan media sosial ini lebih murah untuk para caleg. Nah, iya memang pemahaman bahwa, ah, bikin Twitter kan gratis ya. Buka akun Facebook juga gratis. Itu suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena yang namanya digital strategy, kemudian kita mengeksekusi strategi itu, itu mahal sekali sebetulnya. Kita perlu membuat atau menyusun satu tim digital dan mengeksekusi di lapangan, bekerja sama dengan KOL atau Key Opinion Leader, buzzer-buzzer. Itu semua membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya perkirakan kalau suatu kampanye Capres ya, untuk bisa berkampanye dengan optimal di sosial media, minimal anggaran mereka itu 500 sampai 1 miliar rupiah per bulan untuk sosial media. Di luar TV dan lain sebagainya ya. Jadi ini bukan sesuatu yang murah memang. Pak Swani, kita akan mencermati mengenai biaya kampanye murah atau tidak ini, tetap pun pernyataan dari Pak Dino Patijal, salah satu anggota dari peserta ya, Konvensi Partai Demokrat. Pak Dino menyatakan, saya kan kandidat yang paling kiri, jadi saya akan gunakan sosial media dan senjata kita adalah idealisme. Padahal sebetulnya penggunaan media sosial ini mahal ya kalau menurut Pak Swani ya? Kalau menurut saya itu mahal, karena gini, kita, apalagi untuk kampanye ya, kalau cuma untuk kebutuhan pribadi nggak apa-apa. Jadi kalau sosial media itu ada beberapa tahapan. Pertama sosial media untuk pribadi, kedua itu sosial media untuk brand, kemudian sosial media untuk politik, dan sosial media untuk intelijen. Ya untuk politik ini mahal sebetulnya. Tapi apakah kemudian penggunaan media sosial ini lebih murah dibandingkan dengan kampanye yang konvensional, seperti menggunakan alat peraga kampanye, spanduk, baliho, seperti itu? Nah itu betul, kalau kampanye secara keseluruhan, misalnya anggaran kita 100, mungkin 5 atau 10 hanya untuk sosial media. Sisanya adalah kampanye yang lain, termasuk kampanye di lapangan ya. Termasuk bulusukan, ketemu dan ada musik, riburan, dan sebagainya. Jadi sosial media itu memang komponen mungkin yang termasuk kecil dari seluruh anggaran kampanye. Tapi berbicara efektivitas, untuk saat ini penggunaan media sosial dibandingkan dengan konvensional, seperti alat peraga kampanye itu menurut Anda lebih tinggi yang mana? Karena efektivitasnya, kalau segmennya adalah untuk anak-anak muda, pemilih pemula, sosial media itu sudah nomor satu. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat di baliho, di billboard, di iklan TV. Mereka lebih percaya apa yang teman-temannya katakan kepada mereka. Jadi ada circle of influence yang membentuk opini mereka. Oke, kebanyakan yang menggunakan media sosial ini mungkin kekalangan politisi muda. Nah, saya meminta Pak Aswani kemudian memberikan tips kepada mungkin politisi yang sudah cukup tua, yang berumur, berpengalaman begitu ya, mereka enggan kemudian menggunakan media sosial. Seperti apa, Pak Aswani? Ini, kalau pertama yang penting adalah kita harus memahami bahwa sosial media ini adalah satu cara untuk berkomunikasi. Bukan hanya berkampanye satu arah. Jadi pertama itu perlu interaksi, bukan hanya narasi. Yang kedua adalah bahwa sosial media ini perlu biaya. Kita jangan karena pikir, oh ini murah, yaudah yang gratisan aja. Itu dampaknya luar biasa. Nah, kalau sampai digital strateginya salah, itu bisa berimbas balik kepada dia. Misalnya yang nanganin, yaudah anak saya deh, atau keponakan saya yang ngerjain gitu ya, atau orang yang tidak qualified, akhirnya terjadilah salah tweet misalnya. Atau ketika dia melakukan tweet suatu kalimat, disalah terimakan oleh publik. Akhirnya jadi ribut, itu pernah. Dan sering kejadian di Amerika juga. Karena 140 karakter kan, jadi seringkali salah. Kemudian yang ketiga, ketika berkampanye di sosial media itu, perlu si politisi ini memahami isu-isu apa yang dia mau sampaikan. Jangan hanya, halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terus nggak ada substansinya gitu. Jadi substansinya ini harus bagus. Nah, tapi bicara substansi, juga jangan terlalu yang teoritis, yang idealis sekali. Tidak menyentuh kepada publik yang dia tuju. Tapi kalau misalnya sekarang mereka mulai menggunakannya, ini tidak terlambat ya Pak Sonia? Memang yang namanya sosial media itu adalah, kita bicara relationship, membangun hubungan. Ada saja tentunya politisi dadakan yang bikin akun buru-buru, bikin hubungan baik dengan masyarakat. Ya tentunya tidak se-efektif, kalau dia sudah membangun hubungan itu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Tidak bisa segala sesuatu di sosial media itu serba instan. Tidak bisa. Ini harus dibangun. Contohnya tadi saya mengatakan mengenai relawan. Ini harus dibangun. Dan itu perlu waktu berbulan-bulan, nggak bisa cepat. Ya, ketika relawan itu terbentuk, dan mereka ini bukan relawan yang dibayar ya. Jadi relawan yang betul-betul mendukung si politisi. Nah, inilah yang kita harus bangun, sehingga di sosial media itu terjadi percakapan yang positif. Bukan dibuat-buat, tapi betul-betul positif tentang si kandidat. Oke, temuan Anda ini menyatakan apa? Kalau sebetulnya semakin sering orang menggunakan media sosial, apakah dia akan pasti menang? Atau seperti apa, Pak Son? Di algoritma kami, dalam politika wave itu, memang ada suatu kuadran. Suatu kuadran yang menghitung probabilitas seseorang itu menang atau kalah. Di dalam pilkada, contohnya. Dari 10 pilkada, 8 kali kami bisa memprediksi siapa yang menang sebelum quick count. Jadi, percakapan di media sosial ini, kalau kita sudah bisa filter akun-akun bot, akun-akun fake yang ikut-ikutan, ada yang dibuat dalam rangkahnya untuk meramaikan pembicaraan, itu di algoritma kami bisa disingkirkan. Sehingga yang percakapan real yang ada. Nah, dari situ kita bisa memprediksi siapa yang menang. Nah, contohnya, kalau kita melihat di Konvensi Demokrat, saat ini ada tiga nama. Jadi, ada Pak Dahlaniskan, Pak Gita Wiliawan, dan Pak Anies Baswedan yang sangat dominan di media sosial. Mereka menggunakan kampanye yang secara menyeluruh. Salah satu yang capres atau kandidat yang paling kelihatan dinamikanya adalah, Pak Gita Wiliawan. Pak Gita ini mengubah strategi digitalnya. Dan saya lihat ini bagus sekali, karena terjadi suatu perubahan yang dahsyat ya, yang sebelumnya agak antipati terhadap beliau, sekarang malah banyak mendukung beliau. Oke, kita akan cermati bagaimana nanti politisi menggunakan media sosial. Benar atau tidak nilai yang mereka menggunakan? Strateginya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Soni telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Selamat pagi, Pak Soni.